Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Erin Medita Dan rekan saya Dian Anissa Putri Dan Lulu Feber Yanti Disini kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan tentang sistem ekspresi Pada hewan dan juga manusia Pertama, kita ketahui terlebih dahulu Pengertian dari sistem ekspresi Ekspresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh Seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan juga asam urat Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh Akan dikeluarkan melalui alat ekspresi Alat ekspresi yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup berbeda-beda Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup Maka semakin kompleks alat ekspresinya Selanjutnya, sistem ekspresi pada hewan Hewan juga melakukan metabolisme untuk melakukan aktivitas kehidupan Metabolisme menghasilkan zat sisa yang harus diekspresikan atau dikeluarkan dari tubuh Setiap hewan memiliki cara yang berbeda untuk mengekspresikan sisa metabolismenya Contohnya, pada sistem ekspresi pada invertebrata Pada hewan invertebrata belum terdapat sistem ekspresi Akan tetapi, sisa-sisa metabolisme harus dikeluarkan dari tubuh organisme Untuk itu, hewan pada invertebrata memiliki alat dan cara tersendiri dalam melakukan ekspresi Pertama, sistem ekspresi pada protozoa Pengeluaran sisa metabolisme protozoa Pengeluaran sisa metabolisme protozoa dilakukan melalui membran secara difusi Protozoa mempunyai organel ekspresi berupa pakuola berdenyut Yang bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air dalam sel Sewaktu mengeluarkan air, sisa-sisa metabolisme ikut dikeluarkan juga Berikutnya, pada sistem ekspresi pada solenterata dan porifera Pada solenterata dan porifera, pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi Dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan yang hidupnya berair Ketiga, pada sistem ekspresi cacing pipi Pengeluaran sisa metabolisme pada cacing pipi dan cacing pita Dilakukan dengan serelosid yang disebut juga dengan protein nefridium atau sel api Disebut sel api karena gerakannya seperti api Sel api menyerap sisa metabolisme dari sel-sel sekitarnya Lalu mengalirkan sistem metabolisme dengan gerakan cilia keduktus ekstetorius Keempat, sistem ekspresi pada anelida Untuk mempelajari sistem ekspresi pada anelida, kita ambil contoh pada cacing tanah Alat ekspresi cacing tanah adalah sepasang metanifridium berbentuk tabung yang terdapat di setiap segmen tubuhnya Ujung yang terdapat pada segmen terbuka dan berbentuk corong bersilia disebut nefrostum Ujung lainnya yang bermuara ke luar tubuh disebut nefridiotor Pada nefridiofor Pada nefrostum, terdapat gulungan tubulus atau tabung dan bagian yang menggelembung Pada nefridiofor, dilewati materi-materi yang dikeluarkan oleh bagian yang menggelembung dari nefrostum tersebut Gulungan tubulus nefrostum diselubungi pembulu-pembulu darah yang membentuk jaringan Materi-materi keluar dari tubuh anterior menuju nefridium lewat nefrostum yang terbuka Akan tetapi, beberapa materi penting seperti air dan mineral Diikat langsung oleh sel-sel pada gulungan tubulus dan menembus pembulu darah di sekitar tubulus Yang kemudian disirkulasikan lagi Saat cairan bergerak di sepanjang tubulus Garam-garam yang keluar dari tubulus ini diabsorsikan oleh darah dalam kapilar pembulu darah yang menyelubungi tubuh Urin yang dikeluarkan oleh cacing tanah berbentuk cair dan mencapai 60% dari berat tubuh Berikutnya, sistem ekskresi pada insekta Insekta mempunyai alat yang disebut pembulu malvigi Pembulu malvigi melekat pada ujung anterior usus belakang Zat-zat sisa metabolisme diserap dari cairan jaringan oleh pembulu malvigi bagian ujung distal Dari bagian ini, cairan masuk ke dalam proksimal pembulu malvigi Dan membentuk kristal asap urat yang kemudian masuk ke usus belakang yang akhirnya keluar bersama fesis Sebagian sisa-zat yang mengandung nitrogen dimanfaatkan untuk membentuk keritin pada eksoskeleton atau rangka luar Dan dapat diekskresikan sewaktu molting atau pengupasan kulit Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem ekskresi pada invertebrata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, disini saya akan melanjutkan presentasi dari Erin Disini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada hewan vertebrata Dimana alat utama dari sistem ekskresi pada hewan vertebrata ini berupa ginjal atau plan Struktur ginjal paling primitif yang terdapat pada hewan vertebrata disebut dengan acrinefros atau juga holonefros Nah, tiga tipe ginjal yang ada pada vertebrata yaitu ada pronefros, mesonefros, dan juga metanefros Yang pertama ada pronefros, merupakan tipe ginjal yang paling primitif yang hanya fungsional Biasanya terdapat pada jenis ikan tiket rendah, contohnya seperti siklostoma Yang kedua ada tipe ginjal mesonefros Dimana tipe ginjal mesonefros ini berfungsi sebagai opistonefros yang terdapat pada embryo amniota Yang ketiga ada tipe ginjal metanefros Dimana tipe ginjal metanefros ini merupakan degenerasi dari pronefros dan juga mesonefros yang terdapat di bagian kepala Selanjutnya pada bagian sebelah posterior membentuk ginjal metanefros Baiklah teman-teman, setelah saya membahas tentang tipe-tipe ginjal yang ada pada hewan vertebrata Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi tipe-tipe ginjal yang ada pada hewan vertebrata Yang pertama ada sistem ekskresi pada ikan Dimana alat ekskresi pada ikan yaitu berupa sepasang ginjal mesonefros Yang terikat pada sisi dorsal rongga tubuh dari ikan Bentuk ginjal dari mesonefros ini yaitu sempit memanjang, berwarna coklat Dan juga pada ujung anteriornya itu berhubungan dengan sistem reproduksi pada ikan Mekanisme sistem ekskresi yang ada pada ikan air tawar dan juga ikan air laut itu berbeda Nah dimana pada ikan air tawar sistem ekskresinya cenderung lebih hiperosmooth Sedangkan ikan yang berada di air laut, ia mengekskresikan sampah nitrogen yang kurang beracun Yaitu berupa trimethalanin oksida atau TMO Yang kedua ada sistem ekskresi pada amfibia Nah amfibia memiliki alat ekskresi berupa ginjal mesonefros Nah dimana pada katak jantan saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin Nah begitu pun sebaliknya, untuk katak betina saluran ginjal dan juga kelaminnya itu terpisah Saat amfibia mengalami metamorfosis, hasil dari ekskresi dari amfibia ini juga berubah Larva amfibia itu mengekskresikan amunia, sedangkan berudu dan hewan dewasa mengekskresikan urea Yang ketiga ada sistem ekskresi pada reptil Dimana alat ekskresi pada reptil ini yaitu berupa sepasang ginjal metanefros Pada ginjal metanefros ini merupakan kelanjutan dari pronefros dan juga mesonefros pada fase embryo Dimana selanjutnya ginjal ini akan menghilang dan dihubungkan ke ureter vesicula urinaria atau kandung kemi Selanjutnya, untuk vesica urinaria itu akan bermuara langsung ke kloaka Nah begitu pun pada jenis-jenis kura-kura tertentu, ia memiliki vesica urinaria tambahan untuk bermuara langsung ke kloaka Vesica urinaria sendiri berfungsi sebagai organ respirasi Pada kura-kura betina, organ respirasi tersebut juga berfungsi untuk membasahi tanah, untuk mempersiapkan, membuat sarang Untuk hasil dari sistem ekskresi pada reptil ini berupa asam urat Dimana hewan reptil ini hanya menggunakan sedikit air untuk membilas sampan nitrogen dari darah Dimana sisa-sisa metabolisme itu sendiri yaitu berupa asam urat Yang keempat ada sistem ekskresi pada aves atau burung Dimana alat ekskresi pada aves atau burung ini yaitu berupa ginjal metanefros Burung sendiri tidak memiliki yang namanya fasica urinaria atau kandung kemi Sehingga hasil ekskresi ginjalnya itu disalurkan langsung menuju kloaka melalui ureter Tabung ginjal pada burung ini sangat banyak sehingga metabolisme burung itu sangat aktif Nah untuk 1 ml jaringan korteks itu mengandung 100-500 tabung ginjal Nah tabung ginjal ini membentuk lengkung hilang Untuk air pada tubuh burung ini sendiri direabsorsi itu dari tubulus Nah sehingga dalam kloaka terjadi namanya reabsorsi air yang menambah jumlah air di dalam tubuh Untuk hasil ekskresi terakhirnya yaitu berupa sampan nitrogen yang dibuang menjadi asam urat Dimana nantinya akan dikeluarkan menuju kloaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rufay Brianti Saya disini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Saya menjelaskan sifat materi sistem ekskresi pada manusia Nah sistem ekskresi pada manusia ini Di tubuh manusia memiliki 4 macam Sistem ekskresi Yang pertama ginjal Kedua paru-paru Ketiga hati Dan keempat pada kulit Ginjal ini memiliki struktur Ginjal ini bentuknya seperti biji kacang merah Atau bisa disebut dengan kacang ercis Struktur ginjal ini Ada beberapa Bagian Yaitu Ada piramida Ada piramida renalis Atau yang disebut dengan medusa Ada capsule brown Ada Tubulus Contortus proximal Ada tubulus contortus Dixal Ada arteri Ada vena Ada pelvis renalis Ada cortex Ada lengkung handle Ada ductus Collectipus Ada glomerulus Terus ada Papilla Papilla Terus ada ureter Pada sistem ekskresi manusia ini Memiliki 3 proses pembentukan urin Yang pertama Proses filtrasi atau penyaringan Pada proses filtrasi ini Terjadi di kapsul Baumen Dan glomerulus Dinding terluar Kapsul Baumen itu Terusun dari Satu lapisan Sel epitelium PP Di antara Dinding luar Dan dalam Terdapat ruang kapsul Yang berhubungan dengan Lumen Tubulus Contortus Contortus Proximal Pada dinding Dalam kapsul Baumen Terusun dari Sel-sel khusus Yang disebut dengan Podosil Podosil Pada proses filtrasi ini Ketika darah masuk ke Glomerulus Tekanan darah menjadi tinggi Sehingga Mendorong air Dan komponen-komponen Yang tidak dapat Larut Melewati pori-pori Melewati pori-pori Edotelium Kapiler Terus Glomerulus Ini Menuju Memberan dasar Dan melewati Lempeng Filtrasi Lalu masuk ke Dalam ruang Kapsul Yang proses ketiga itu Disebut dengan Augmentasi Nah Pada proses ini Urine sekunder Dari tubulus Contortus Dixal Akan turun menuju Tubulus Pengumpul Pada tubulus Pengumpul ini Masih terjadi Penyetapan Ion Na Plus CL Dan urea Sehingga Terbentuknya Urine Sesungguhnya Dari tubulus Pengumpul Urine Dibawa Ke Pelvis Realis Dari Pelvis Realis Itu Mengalir Melalui Ureter Menuju Vasikal Urine Area Atau Kantong Kemi Yang merupakan Tempat Penyimpanan Sementara Urine Hasil Filtrasi Dali Glomelaurus Dan Kapsul Baumen Itu Disebut Dengan Filtrat Glomelaurus Atau Yang disebut Dengan Urine Primer Proses 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 Penyerapan Kembali Proses Terjadi Di Tubulus Contortus Proximal Lengku Handel Dan Sebagian Tubulus Contortus Drixal Reabsorpsi Dilakukan Oleh Sel-sel Epitel Di Seluruh Tubulus Dinjal Banyaknya Zat Yang Direabsorpsi Tergantung Kebutuhan Tubus Saat Itu Zat Yang Diabsorpsi Antara Lain Ada 19 Yaitu Air Glukosa Asam Amino Ion Ion Na K Ca 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 Reabsorpsi Terjadi Secara Transport Aktif Dan Pasif Glukosa Dan Asam Amino Diabsorpsi Secara Transport Aktif Di tubulus Proksimal Reabsorsi Na Plus HCO3 Min Dan H2O Terjadi Di tubulus Contortus Dixal Yang Proses Ketiga Itu Disebut dengan Augmentasi Nah Pada Proses ini Urine Sekunder Dari tubulus Contortus Dixal Akan Turun Menuju Tubulus Pengumpul Pada tubulus Pengumpul Ini Masih Terjadi Penyetapan Ion Na Plus CL Dan Urea Sehingga Terbentuknya Urine Sesungguhnya Dari tubulus Pengumpul Urine Dibawa Ke Pelvis Realis Dari Pelvis Realis Itu Mengalir Melalui Ureter Menuju Vasikal Urine Area Atau Kantong Kemi Yang Merupakan Tempat Penyimpanan Sementara Urine Selanjutnya Ada Hal-hal Yang Mempengaruhi Produksi Urine Yang Pertama Zat Diuretid Terus Ada Suhu Ada Volume Larutan Ada Dan Ada Emosi Gengguan Pada Ginjal Itu Ada Beberapa Kelainan Atau Gengguan Yang Pertama Nefiritis Yang Kedua Batu Ginjal Yang Ketiga Albuminuria Yang Keempat Glikosuria Yang Kelima Hematuria Yang Keenam Ketosis Dan Ketujuh Diabetes Militus Dan Yang Kedelapan Diabetes Insipidus Baiklah Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketujuhu